Intro Halo selamat pagi berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sa'ndonyo Mohon untuk tidak disampaikan Siapa nama anda tidak perlu diutarakan Tidak perlu disebut nama anda Nama siapapun dan identitas yang lain Bagaimana saya membantunya mbak Gimana ceritanya ini Saya mau tanya ini Saya kan sekarang lagi nunggu dependent visa saya Itu setelah saya dapat ID Hong Kong Apa harus membuat paspor ke KJRI Berarti Samen menikah sudah Iya sudah menikah Terus posisi saya itu Tadinya Tadinya saya domestic helper Terus Setelah saya Dipulangkan ke agent Saya gak dapat Majikan Sampai aku overstay Terus agent gak mau tahu Terus begitu Gak mau tahu Terus aku jadikan overstay Terus aku ngambil paper Terus setelah ngambil paper Terus saya nikah sama orang Hong Kong gitu Oke Sekarang aku tanya Samen jawabannya pendek ya Soalnya aku harus memastikan Sesuatu yang Tidak bisa Samen jelaskan Tapi aku tanyain Samen menikah sudah Oke Iya Terus Samen sudah apply Visa Samen dependent Iya sudah Saya tanya Cara apply nya Apa saja yang Sudah Samen store data Apa sih Dari Indo itu kan Akte Terus kakak Sama Sama surat izin orang tua Itu aja Terus Terus di Hong Kong Buat suami saya kan Itu kayak Selip gaji Terus Teks Terus Kontrak kerja Gitu Semuanya itu Kayak Address proof Udah gitu KTP Samen Iya enggak Indonesia KTP Enggak Saya enggak diminta KTP Sebentar Cuma Akte sama kakak Sebentar Untuk Samen apply Makanya ini harus Cross check dulu Dependent visanya Samen Supaya enggak tertahan Dependent visa Itu yang dibutuhkan adalah KTP Indonesia KK Indonesia Akte lahirnya Yang terakhir Kalau Samen single Surat izin orang tua Tapi kalau Samen Sudah pernah menikah Dan bercerai Surat cerai Ini semuanya harus Di translate ke bahasa Indonesia Pertanyaan saya Samen sudah translate Eh bahasa Inggris Sudah di translate Ke bahasa Inggris Samen sudah translate Semua bahasa Inggris kan Udah Udah Translatenya dimana KJRI apa Lembaga translate Ke KJRI Oke Berarti itu clear ya Samen nunggu Dipendent visa Dan posisi Samen sekarang Paper Boleh saya bilang begitu Ya 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 mas Posisi Samen paper Nah Samen masih Ngurus Dependent Nah yang Samen tanyakan Apakah harus apply Paspor ke KJRI Pertanyaan saya Paspor Samen masih hidup Apa enggak Atau paspor Samen Sekarang yang nahan Dimana Pasti CIC atau apa Enggak ngerti Pahan paper soalnya Enggak paspor Paspor sudah saya minta Soalnya kan pas waktu Register ke imigrasi Diminta paspor Jadi saya minta Terus Sekarang paspor sama saya Terus udah expired Oh Expired ya Oke Jadi gini Halo Iya gimana mas Kalau sudah expired Samen pengajuan Apply kemarin Waktu menyodorkan Dikasih Nota enggak Sama imigrasi Nota apa itu Ya Setelah menyerahkan Data-data Bahwa Samen dinyatakan Di proses Atau ada email Atau ada kertas Yang Samen terima Dari imigrasi Enggak co Enggak ada semua ya Enggak Cuma Cuma apa Cuma itu Cuma dokumen aku Yang dari Indo Ya Terus sama suami Udah gitu aja Terus sekarang lagi nunggu Surat lagi gitu Ya Jadi Kalau Samen akan Sebenarnya Samen renew Sebenarnya Samen renew Sama KJRI itu Kalau Samen bisa Membawa surat Keterangan Dari imigrasi Bahwa Samen sedang Proses dependen visa Sebenarnya Harusnya KJRI bisa ngasih Perpanjangan Paspor sampean Bisa dipahami Tapi ketika Samen Tidak bisa membuktikan itu Orang KJRI Pasti akan bertanya Nah Pertanyaan Pada saat Samen kemarin Kan Translate Translate Apa namanya Dokumen Ke bahasa Inggris Kan pasti ada nota Ada pembayaran Iya Nah Kira-kira Samen masih simpen Gak itu Iya Masih ada Nah Jadi Coba aja sekarang Ya Kita gak pakai surat Dari imigrasi Nah Kira-kira KJRI Minta surat apa Samen lah Coba aja bikin Jadi datang ke KJRI Bukti ke KJRI Bahwa saya sedang apply Dependent visa Oh iya Nah Jadi dari situ sudah KJRI sudah tidak bisa Apa Nyari-nyari alasan lagi Untuk Agar Samen Tidak bisa perpanjang paspor Begitu gitu Oh gitu Iya kan Soalnya Saya kan tanya sama suami Gitu Ini saya harus Perpanjang Paspor saya ke KJRI Enggak gitu Kata suami aku Gak usah ngapain ke KJRI Gitu Bikin aja Paspor Hongkong Gitu Terus saya bingung kan Mau bikin paspor Indah Paspor Hongkong Kata suami harus Oke Samen harus tahu Ketika samen mau bikin Paspor Hongkong Itu ada Prasarat Time and Condition Kalau samen Sama suami Bikin paspor Hongkong saja Gak apa-apa Tapi kan Pasti dibutuhkan Paspor sampean yang Indonesia Bisa dibahami gak Makanya samen nanya Boleh Pakai paspor Hongkong Kira-kira Kamu ngerti syaratnya gak Kan ngomong begitu Sama suami Oh syaratnya ini Ini Samen pikirkan syaratnya Kalau ternyata Masuk akal Dan tidak membutuhkan Paspor yang Expirednya samen tadi Malah enak Bener gak Oh iya 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 Bener gak Dari Dari saya ngomong ini Samen bisa ngelogikan kan Bahwa Iya iya benar Kalau tanpa syarat itu Enak Tapi kalau yang harus Diwajibkan adalah Syarat paspor lama Indonesia Sedangkan samen Sudah expired Nah itu kan pasti jadi pertanyaan toh Buat imigrasi Hongkong Oh iya Bener gak Jadi Jadi paling gak harus Perpanjang lagi Paspor aku Baru bisa bikin paspor Hongkong gitu Saya tidak bisa Tidak bilang begitu juga Alangkah jauh lebih baiknya Kalau samen itu Tahu perseratan Bagaimana bikin paspor Hongkongnya Karena setahu saya Setahu saya Paspor Hongkong itu Walaupun setelah menikah Membutuhkan waktu Sekitar 6 bulan Untuk verifikasi data Lah sampean KTP Dependentnya kan belum keluar Iya 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 Nah makanya Disitu akan ada kendala Tetapi Sekali lagi saya bilang Bukan tidak boleh Tapi kalau sampean Mau cari tahu Nah Dapat ilmu lagi samen nanti Saya juga lebih dapat ilmu lagi Nek samen mau berbagi dengan saya Karena Membuat paspor Hongkong Itu kan prasaratnya A, B, C, D, E, F, G Gak semuanya tahu kan Gak semua teman-teman Konsen ke situ kan Jadi gitu Jadi apa yang dikatakan Suami sampean Jangan dipatahkan Di iya kan saja Tapi Aku tak cari tahu Gimana syaratnya Kira-kira Kalau setelah menikah Saya mengajukan Paspor Hongkong Nah Intinya Walaupun nanti Mau dibikin Hongkong Atau mau dibikin Indonesia Samen sudah tahu Syarat kedua-duanya Dalam bikin Kan enak Kalau samen tahu syaratnya Iya 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 Melangkahnya lebih asik Kan seperti itu Iya saya takutnya Kalau saya bikin Paspor Hongkong Nanti saya pulang Indo Sulit gitu Enggak Enggak ada sulit Cuman samen akan Dinyatakan sebagai Turis Oh gitu Karena Paspor itu Adalah bukti Kewarga negaraan Kalau paspor samen Hongkong Itu menurut saya Ya keren Tapi Segala sesuatu Yang ada di Indonesia Samen gak punya hak Misalnya nanti ada warisan Ada tanah Ada semuanya Tetapi karena Samen Paspornya Paspor Hongkong Jatuhnya Tidak dianggap Sebagai WNI Warga negara Indonesia Pada prinsipnya Pulang ke Indonesia Tetap bisa Terlepas samen Mau pakai paspor Indonesia Mau paspor Hongkong Oh gitu Jadi tidak ada masalah Ini juga sekalian Saya luruskan Anak-anak Kalau yang menikah Yang menikah Di Hongkong Nanti takut Nanti gak jadi orang Indonesia lagi Kan ada beberapa Ketakutan-ketakutan Seperti itu Enggak juga Cuma Warga negara itu Ditentukan oleh Paspornya itu Paspor Mana Itulah Kalau punya paspor Amerika Punya paspor Indonesia Kan gak boleh Paspor pegang dua Paspor itu tetap satu Tapi kalau KTP Domisili Itu baru boleh 5, 6, 7, 8, 9, 10 Negara boleh Kalau KTP Oh gitu ya Iya Jadi Saya gak usah nunggu Dapat KTP Baru bikin Perpanjang paspor Saya sekarang juga bisa Gitu ibaratnya Cuma ke KJRI Bilang mau Perpanjang paspor Saya bawa Reset yang waktu Aku translate Translate ini Bisa Inggris Sama paspor yang lama Gitu kan Kalau ada Buku nikah sama Kan ada Buku nikah sama Kan ada Iya Nah itu Dibawa aja Kopinya Atau kalau memang Mau bawa aslinya Boleh Jadi Saya ongoing Proses Apply Dependent visa Pak Oh gitu Iya Jadi Coba aja Kalau misalnya gagal Ataupun gak boleh Kan Semen tahu Alasannya kenapa Gitu loh Tapi kalau boleh kan Akhirnya Semen bisa Dapet paspor Iya Cuma Sekarang saya lagi Bingung Gak tau Imigrasi itu Mau ngecek Umur saya Dengan ibu saya Enggak gitu Soalnya kan Saya ini Umurnya Dituain Waktu saya ke PT Waktu di PT dulu Terus Masa selisih Umur aku sama ibu 10 tahun Nanti jadi pertanyaan Gak di imigrasi Jelas Itu jelas Itu yang sering Saya lakukan Mbak Iya Gimana ya Dengerin saya ngomong Gantian Ngomongnya gantian Sampai ngomong Aku ngomong Gak ada yang dengerin nanti Jadi Kebanyakan teman-teman Semuanya Proses di PT Itu kan Lantaran dituain Nah akhirnya data Kan jadi Playthrough Dan ketika Dia apply Ya jelas Akan menimbulkan Dampak Apalagi Kaka sampean Kalau di cross check Dengan KTP Sampai yang Hongkong Jelas Gak sama Enggak gini Mas Sekarang Kan kemarin Saya udah Berurusan Sama pengacara Dari Indo Terus udah Dibikinkan Udah dibikinkan Disamain sama Paspor gitu Jadi gak pake Kakak yang dulu Jadi disamain sama Paspor gitu Itu udah beres Cuma Kalau dilihat dari kakak Umur ibu aku 51 Akunya 41 Gitu kan Jadi pertanyaan Apa enggak gitu Ya jelas Makanya nanti dicek Ya kita liat aja Kalau mereka Lalai Ya Samain Alhamdulillah Tapi kalau mereka Teliti Nah Pasti samain disuruh Betulin lagi Karena yang Yang dirubah itu Sekali lagi ya mbak Sekali lagi yang dirubah Ini yang sering Sudah saya lakukan Adalah KTP Ya KK Akte lahir Ini semuanya Harus dirubah memang Sesuai dengan KTP Samain Hongkong Karena Paspor Hongkong Samain kan Waktu kemarin Paper Tapi sekarang Udah dipegang Samain Berarti KTP Samain Hongkong Sama paspor Hongkong Kan sudah dipegang Samain lagi kan Pasu bahasa men pegang lagi Semua data yang dari Indonesia Yang ditranslate Ke bahasa Bahasa Inggris Itu harus sama Dengan paspor Sama KTP Hongkong Ya udah sama Itu udah sama Cuma sekarang Yang jadi pertanyaan kan Pas waktu Pas waktu Ngisi formulir itu kan Harus diisi Nama orang tua Terus nama orang Sedangkan ibu saya itu Di kakak itu Umurnya 51 Dan saya 41 Iya Jadi gini loh Mbak Kalau udah disamain Semuanya sama Sama yang dituain Berarti yang orang tua kan Nggak dirubah Iya Nggak bisa Soalnya pengacara saya itu bilang Kalau dari ibu di Berubah juga itu Susah gitu Ya sebenarnya Nggak susah Pengacara samain Kurang duit Tapi it's okay Fine It's okay Fine Itu sudah terjadi Ya kita tinggal Berdoa saja Apakah mereka Apakah mereka akan curiga Atau tidak Kalau jarak samain Sama ibunya itu 41 Kak 10 tahun Menurut saya Shingga Kan bisa jadi Ibu samain nikah Samain sudah jadi Anaknya siapa Atau siapa Gitu kan Danda atau apa Kayak gitu kan Samain anak Anak sambungan kan Bisa juga dijelasin Kayak gitu nanti Oh gitu Maksud nggak Tapi Kalau dijelasin Kayak gitu Terus dia mana Mana buktinya Mana reasonnya Nah samain harus Siap menyiapkan itu Semua Bisa dipahami nggak Ya tapi Ya takutnya itu Takutnya diputin Nggak usah takut Mbak Sekali lagi Samain sudah menjalani Ini proses Ya Setiap proses Pasti ada kendala Pasti ada batu sandungan Pasti ada segala sesuatu Lah kemungkinan-kemungkinan itu Justru Disini kan kita diskusi Ya Jangan semuanya takut-takut-takut Jadi kalau misalnya Nanti tiba-tiba Sama dia Samain dimintain Keterangan Tentang ini kok Jaraknya begini Dan begini Nah samain harus siapkan itu Reasonnya Alasannya Gitu loh Nah Seperti itu ceritanya Mbak Saya Saya yang diurusi Ini baru Samain yang sudah Sudah sampai paspornya Dikembalikan Saya kemarin malah Sudah hamil 8 bulan Sama hamil 6 bulan Yang hamil 8 bulan Juga paper Oh terus Nah ya Terus masih ngurus nikah Samain kan sudah nikahnya Iya saya sudah nikah Nah nikahnya kan sudah Samain Nah dia baru mau ngurus nikahnya Karena ya perbedaan data tadi Sama dia Nggak dapet info Samain kan sudah dapet info Pengacara Kan kayak gitu ceritanya Iya Jadi ya sudah Sekarang ditunggu saja Sambil nunggu Samain apply Coba pembikinan paspor Iya kan Itu iya Paspor samain lama kan sudah expired Jadi pembuatan paspor lagi Nah biasanya pembuatan paspor baru KJRI itu selalu meminta Surat Majikan baru ya Kontrak baru Nggak kalau udah nikah Visa Visanya yang diminta Visa dependent keluar Baru bikin paspor Sama Sertifikat nikah Selesai Oh Berarti Dependentnya keluar Kemudian Sertifikat nikahnya Selesai Sudah ada Baru maju Itu yang kata istri saya Tapi kalau menurut saya Ada satu proses lagi kan katanya Nah ya berarti ditunggu aja lah surat itu Mbak dari imigrasi Makanya aku tadi kan ngomong Karena kita tidak ada bukti Ongoing prosesnya ini Nah Ongoing prosesnya imigrasi Supaya bisa ditunjukkan ke KJRI Biar ke KJRI Nggak alasannya banyak Kalau bawa surat itu Sudah dia diem kan Selesai Iya soalnya Pas waktu Pas waktu saya translatein Juga kan gitu Jadi ibaratnya Kamu Kenapa paper Gini-gini gitu Aku nggak sukanya ditanyain Kayak gitu Makanya Kalau Solusi sama saya Anak-anak Translate-nya nggak kesana Saya punya Saya punya Translate sendiri Yang juga diakui Sama imigrasi Makanya Ada beberapa yang sudah coba Kalau nggak percaya Tak suruh coba sendiri Tak coba sendiri Ya pasti pertanyaannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, C Ya kayak sampai Nomongin tadi Yang ini lah Yang itulah Kayak Kayak aku udah Udah apa Udah orang asing gitu Apalagi aku paper Aku paper juga kan Nggak keinginan aku Soalnya aku nunggu Bisa Apa Nunggu majikan Belum dapat majikan Terus agent nggak ngurusin Begitu itu Aku OS berapa hari Ya Sekali lagi mbak Tidak semuanya orang Bisa seperti apa yang kita pikirkan Ya Jadi Welcome to Hong Kong Semen kan juga udah ngerti Hong Kong Perhatiannya agak lebih simple Dibandingkan di tempat kita Intinya itu tadi Nggak perlu ada yang ditakutkan Tapi cukup berikan alasan yang masuk akal Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari imigrasi Yang kemungkinan nanti akan muncul Bisa dipahami Ya Jadi sudah jelas kan ini Kira-kira pertanyaan sama yang sudah terjawab kan Ya udah jelas Makasih ya mas ya Nanti kalau Apa Kalau ada keperluan lagi Telepon sampe Boleh Sampe dapat nomor Sebenernya Nomor telepon saya dari mana Nggak Dari teman aja Terus Teman saya tanya gitu Itu kalau misalnya lewat mas itu Yang translator itu Gimana mas Kalau nggak usah ke KJRI gitu Soalnya kan Saya pengalaman sendiri Aku ke KJRI itu Aku ke KJRI itu kayak Gimana gitu lah Takut Soalnya orangnya Kayak galak gitu Terus ditanyain Ngapain kamu paper Gini-gini Wah aku bilang Aku mau translating Mbak Aku bilang gitu Bisa bantu apa enggak Gitu kan Kalau masalah ongkos kan Aku bayar Kenapa harus ditanya Kenapa kamu OS Terus sekarang kamu minta Translating ke KJRI Gini-gini Aku bilang Aku tuh udah nikah Aku mau minta bantuan Translating Soalnya ini Kakak ongkok Apa Kakak Indo itu Bahasa Indo Nggak bisa Nggak bisa itu Harus di translating Terus Kayak ngomongnya tuh Rada bentak-bentak gitu Jadi aku rada kaget gitu Jadi Aku cerita sama temen aku Ada enggak sih ya Yang translator bisa bantu gitu Makanya kalau Mas Android itu bisa itu Gimana gitu Boleh Hubungi Hubungi nomor ini gitu Boleh Silahkan Dengan senang hati Saya akan jawab Masalahnya dia apa Seperti apa Dan bagaimana Siapa tahu Saya bisa membantu Begitu Sekarang kan dia lagi nunggu Surat-surat dari Indo Dokumen dari Indo Jadi Kalau mau ditranslatin Sampean bisa gitu kan Nggak usah ke KJRI gitu Ya Sudah bisa sih mbak Sudah banyak yang sudah Kita bantu Iya makanya Kalau sampean bisa kan Nanti saya Nyuruh temen Ke sampean aja gitu Daripada dianya nanti Digituin juga Kayak aku gitu kan Aku juga Takut lah gitu Makanya aku tanya lagi Sama sampean Apa aku harus Bikin paspor Ke KJRI Ke KJRI gitu Jadi saya kan Intinya harus ke KJRI lagi Harus ketemu orang itu lagi Iya pasti Soalnya kan sampean Paspornya mati Itu mbak persoalannya Iya Kalau saya sejak dulu Kalau paspor Saya nggak bikin di KJRI mbak Saya pulang ke Indonesia Ke imigrasi Indonesia Karena paspor saya E-paspor Nah nanti saran saya Gini aja Saran saya Sebenarnya Kalau visanya sampean sudah turun Diskusi sama buju Boleh nggak pulang ke Indonesia Kalau sekalian bulan madu lah sama buju Kalau bisa diskusi Nah sampean minta ke KJRI SPLP aja Apa itu? Surat sekali pulang Jadi kan paspor sampean udah mati Jadi nggak diperpanjang paspornya Tapi sekali pulang Baru nanti di Indonesia bikin yang E-paspor Boleh Itu terserah sampean loh ya Tapi kalau saya Saya pastinya saya E-paspor Saya nggak akan bikin paspor yang biasa Jadi kalau E-paspor itu keuntungannya apa? Nanti kalau kita ke konsulat Jepang Kita ajukan wafer Kita bisa loihang ke Jepang Multi entry selama 3 tahun Atau ke konsulatnya Korea Jadi kalau jalan-jalan itu nggak terlalu ribet Plus kalau mau jalan-jalan juga ke Eropa Kalau sudah pegang E-paspor Itu tidak terlalu sulit Cuman kadang-kadang persyaratan untuk E-paspor itu dibutuhkan Simpanan di rekening atau apa Pertanyaan ABCD Jadi selain syarat paspor biasa KK, KTP, Akte dan semuanya Biasanya minta ditambahkan Tabungan kita ada berapa Seperti apa Kalau Samen sudah dapat KTP-nya Hongkong Dependent Hongkong itu lebih enak lagi Jadi pulangnya pakai SPLP Habis itu terus bikin di Indonesia Tunjukin saya sudah menikah dengan orang Hongkong Ini bukti buku nikah saya Ini, ini, ini Saya mau bikin E-paspor Itu juga nggak ada masalah Oh gitu ya Monggo Ini pengalaman Ini pengetahuan baru Jadi saya nyampaikan info Apakah Samen nanti mau ambil yang biasa Atau yang baru Monggo Kalau temennya Samen nanti mau menghubungi saya Boleh Bisa Siap Oke oke Saya nanti kasih tau ke dia Ya makasih ini buat infonya Terus saya mau tau Mas ini Kerja di Hongkong Di KJRI gitu Apa Orang Hongkong mudah Nikah sama orang Hongkong Itu Itu perlu saya jawab kah mbak Samen belum pernah nonton konten saya ya Soalnya takutnya Samen kerja di KJRI gitu Kan Maksudnya Enggak mbak Saya tidak ada hubungannya dengan KJRI Cuma saya juga warga negara Indonesia Nanti kalau Samen pingin tau saya Profil saya seperti apa Dan saya bagaimana Samen tinggal ketik aja di Youtube Sandro Jabrik Oh ada Oh ada Youtube nya Oke aku 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 lihat Nah di cek aja Di cek Dilihat apa saja info yang saya sajikan disitu Kalau ada yang bermanfaat Saya ya terima kasih Kalau enggak ya skip aja juga Enggak apa-apa Boleh dilihat kok Saya mukanya bisa kelihatan kok disitu mbak Dan saya bukan orang yang gelap Yang Di bawah tanah Berarti ini yang di profile ini Apa Berarti yang di profile Whatsapp ini juga sampean Duh iya itu muka saya mbak Jadi seorang jawa Jadi channel Youtube nya ada Supaya Samen lebih tau Lebih ngerti Lebih paham Sandro gitu Iya Sandro Jabrik mbak Oh gitu Oke deh nanti aku subscribe deh Ditonton dulu Apakah penting informasinya Atau bagus enggak Subscribe itu urusan belakangan mbak Yang penting itu kan nilai kontennya Itu yang paling penting Siap Ada lagi cukup Enggak udah Makasih ya mas ya Oke siap Yuk Makasih Yuk Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Ya banyak cerita lah Intinya bukan saya yang ngomong Bagaimana pelayanan Bentak-bentak diteriakin Saya enggak bisa ngomong Ya ini adalah kalian sendiri Teman-teman sendiri yang ngomong Bagaimana pelayanan Ya apapun itu Seperti apapun yang akan mereka sampaikan Saya juga enggak ngerti Apakah kejadiannya seperti itu Atau juga banyak lagi teman-teman Yang ketika meminta pelayanan Malah dimaki-maki atau diteriak-teriakin Yang jelas Welcome to the Hong Kong Selamat datang di Hong Kong Apapun ceritanya Kaki kita sudah menginjakkan tanah Hong Kong Maka segala sesuatu Sebaiknya kita pikirkan baik-baik Terus belajar Dan jangan sampai Kita jadi santapan-santapan yang empuk Buat mereka-mereka Yang memanfaatkan kita Keep stay tuned in my youtube channel And see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton